Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jemput Menteri untuk Oh ya sebelum itu ya Majlis dalam Jatah Kuasa Baik terima kasih Saya jemput Menteri Pelaburan Perdangan dan Industri untuk respon Terima kasih Terima kasih Tan Sri Yang Tipetua Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat Yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 Peringkat Jawatan Kuasa dan menyentuh Kepala Bekalan B24 dan Pembangunan P24 Di bawah tanggungjawab Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Yang berhormat Kuma Pasu, yang berhormat Parit, yang berhormat Simpang Regam, yang berhormat Segamat, yang berhormat Pendang dan yang berhormat Gombak Telah membangkikan isu tentang Kepengerusian ASEAN 2025 Kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 Adalah platform untuk negara membuktikan Perincian Belanja mengurus sebanyak 172 juta ringgit Perincian Belanjawan 2025 untuk Kepengerusian ASEAN adalah seperti berikut Pertama, Perbelanjaan Perjalanan dan Sarai Hidup Iaitu 10.61 juta ringgit Kedua, Perhubungan dan Utiliti Iaitu 3 juta ringgit Dan Sewaan, 92 juta ringgit Keempat, Bekalan dan Bahan Lain, 5 juta ringgit Dan kelima, Perkhidmatan Iktisas, 60 juta ringgit Ini hanya untuk tonggak ekonomi Kalau tonggak security dan politik Itu di bawah kementerian luar Dan kalau tonggak budaya di bawah MOTEC Bagi Kepengerusian ASEAN 2025 Tema yang telah ditentukan adalah Keterangkuman dan Kemampanan Sustainability and Inclusivity Bagi memastikan kesan-kesan positif melalui Kepengerusian ini Kita berdasarkan tema tersebut Kita telah mengambil kira peluang serta cabaran Yang dihadapi oleh ASEAN pada masa kini dan akan datang MITI akan menetapkan halatuju serta strategi pembangunan ASEAN Melalui penetapan keberhasilan ekonomi berkeutamaan Ataupun Priority Economic Deliverables, PED Dan Malaysia melalui MITI membuat penetapan PED Bagi Kepengerusian ASEAN Malaysia Berdasarkan empat teras strategik seperti berikut Teras strategik satu ialah meningkatkan perdagangan dan pelaburan Teras strategik kedua ialah untuk mewujudkan laluan yang inklusif dan mampan Strategik ketiga ialah menggalakkan integrasi dan keterhubungan ekonomi Teras strategik keempat ialah untuk membina digital ASEAN yang berdaya tahan Senarai PED yang ditetapkan oleh Malaysia ini Jijangka membantu ASEAN dalam menggorak agenda pembangunan ekonomi Dalam pelbagai sektor ekonomi Termasuk memperkukukan posisi Malaysia dan ASEAN di peringkat antarabangsa Ini termasuk melalui kerjasama yang rapat dengan AIPAR Seperti yang dicadangkan oleh yang berhormat Segamat Adalah diharapkan ASEAN akan menjadi kuasa ekonomi keempat terbesar dunia pada tahun 2030 Dan Malaysia selaku pengersi ASEAN 2025 Akan dapat menyumbang dan memimpin pelaksanaan pelbagai inisiatif Bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi serantau Seterusnya Yang berhormat kurbang pasu dan yang berhormat simpang renggam Juga ingin tahu tentang tumpuan Malaysia dalam EXPO 2025 Osaka Penglibatan Malaysia di EXPO 2025 Osaka Kansai Ini diterjemahkan melalui pavilian Malaysia yang syarat dengan aktiviti berkaitan pengiagaan dan bukan pengiagaan Inovasi dan persembahan kebudayaan selama 6 bulan tempoh ekspo berlangsung Iaitu dari 13 April 13 hari bulan April sehingga 13 hari bulan Oktober pada tahun 2025 Selain itu Malaysia juga turut menyasarkan minimum 1.5 juta bilangan pengunjung Dan jumlah perdagangan dan pelaburan sebanyak 13 bilion ringgit Dan meraih beberapa anugerah serta pengintirafan bagi pavilian Malaysia Penyertaan Malaysia di EXPO 2025 Osaka Kansai Berteraskan kepada konsep jalinan kisah harmoni Malaysia yang berpandukan kepada rukun-rukun yang terkandung dalam Malaysia Madani Dan seiring dengan 17 maklumat pembangunan Lestari ataupun SDGs Dan konsep ini akan memberi penekanan kepada pemekasan ekonomi dipacu oleh daya cipta dan perpaduan Dalam keperbagaian yang berteraskan nilai, etikal dan akhlat ke arah satu masa depan yang inklusif Berdaya tahan dan Lestari tanpa meninggalkan sesiapa di belakang Bidang keutamaan yang akan diterajui oleh Kementerian dan Negeri Melalui penyertaan mingguan merangkumi pertanian Lestari Tenaga yang pelbagai dan boleh diperbaharui Pembuatan pintar dan berkualiti tinggi Kehidupan pintar Pengurusan alam sekitar yang Lestari dan Halah Semua elemen ini akan disokong oleh prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan governance ESG Malaysia telah diperuntukkan satu lot pameran Simpan Renggam tanya tentang lot dan di mana lot pameran Malaysia diperuntukkan satu lot pameran bersaiz 2,090 meter persegi di bawah subtema empowering life Lot pameran tersebut terletak di lokasi yang strategik Memandangkan ianya berdekatan dengan pintu masuk utama ekspo dan berdekatan dengan pavilion Jepun Masjid perbandaran Osaka serta pavilion negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Perancis dan Jerman Bagi tahun 2025, Sekretariat telah diberikan peruntukan sepenuhnya di bawah peruntukan mengurus Yang mana sebahagian besar peruntukan tersebut akan digunakan untuk menampung kos perolehan dan peropasian pavilion Malaysia Bagi pengurusan program dan aktiviti, promosi, publiciti, perkhidmatan pengurusan hospitaliti, perkhidmatan pengurusan fasiliti dan bilangan-bilangan lain Dan bil-bil elektrik juga, utility juga Selain itu, sejumlah peruntukan sekretariat pada tahun ini juga akan diturut diagirkan kepada kementerian, kerajaan negeri dan agensi MITI Yang akan menjayakan pengisian program dan aktiviti mengikut tema yang telah ditetapkan oleh penganjur ekspo Termasuk pelaksanaan program dan aktiviti kebudayaan Sebanyak 204 program pengiagaan dan 97 program bukan pengiagaan telah dikenapasti dan akan dilaksanakan di pavilion Malaysia sepanjang tempoh ekspo berlangsung Yang berhormat, Kubang Pasu dan Kota Melaka telah mengutarakan mengenai perbelanjaan pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 Seperti yang telah diumumkan dalam bajet atau belanjawan 2024 NIMP 2030 telah menerima peruntukan awal sebanyak RM200 juta Menurut jumlah tersebut, sebanyak RM68.5 juta telah diperuntukkan untuk Dana Pembangunan Industri, NIDF Manakala, RM131.5 juta diperuntukkan di bawah Dana Pelaburan Bersama Strategik atau Core Investment Strategic Fund Untuk membiayai projek-projek berimpak tinggi secara dana padanan bersama pasaran modal Gabungan modal pendanaan awam dan swasta ini adalah bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal Mengurangkan risiko pelaburan dan meningkatkan daya tarikan projek-projek untuk mendapatkan modal melalui pasaran ekuiti dan bond Inisiatif baharu ini memanfaatkan kaedah pembiayaran alternatif untuk beralih daripada pendekatan konvensional Dan saya ingin tekankan ini sebenarnya satu cara baru atau pendekatan baru Biasanya, lazimnya kita guna pakai cara untuk memberikan grant Tapi, pemberian grant ini biasanya tidak menghasilkan hasil yang kita inginkan Maka, cara dan pendekatan NIMP dengan korsif ini adalah konsep baru Sepanjang tahun 2024, usaha telah difokuskan kepada pengujutan tata kelola dan tabir urus Selain mendapatkan kelulusan berkaitan bagi pentadbiran kedua-dua dana tersebut Pada tahun 2024, dua projek telah dimulakan di bawah NIDF Iaitu program Smart Tag Up oleh SIRIM Ke arah mengunjung 3,000 kilang pintar Dan program Rational Assisi Investment Promotion Agency IPA oleh Maida Kedua-dua projek ini akan dilaksanakan sehingga tahun 2025 Melibatkan jumlah kos keseruhan sebanyak RM46.4 juta Daripada jumlah ini, sebanyak RM23.4 juta sedang melalui proses akhir untuk penyaluran pada tahun ini Manakala mekanisme pelaksanaan korsif sedang diperkukuhkan Bagi memastikan pelaksanaan bermula tahun 2025 oleh suruhan jaya sekuriti berjalan lancar Tan Sri Yanti Petua, yang berhormat payah besar mencadangkan supaya Malaysian Productivity Corporation, MPC, dinaikkan taraf menjadi sebuah suruhan jaya Kerajaan kini dalam proses memindah Akta Perbadanan Productivity Malaysia tahun 1996 Ataupun Akta 408 untuk memperkenalkan kuasa pengawasan Oversight melalui fungsi baru suruhan jaya Seperti fungsi menjalankan siasatan inquiry power Dan penyelidikan research dan menasihat advice kepada kerajaan Fungsi MPC baru ini juga memberikan kuasa untuk mengadakan Perbicaraan, hearing dan membentangkan penemuan dan show di parlimen Suruhan jaya juga dapat memastikan pelaksanaan show-show yang berkesan Melalui pemantauan dan penilaian Yang berhormat, Kota Melaka membawa isu pusat data Miti amat menggalakan penggunaan sumber tenaga baru Peralatan cekap tenaga dan air untuk memastikan semua pusat data Di Malaysia beroperasi dengan efisien dan mampan Di samping memastikan keterjaminan bekalan elektrik dan air negara dikawal Serta digunakan secara efektif Miti adalah ahli bagi jawatan kuasa pembangunan dan pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif JPPPET Di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra Dan turut menjadi ahli demand forecasting committee Bagi membincangkan mengenai keperluan dan menyediakan unjuran bekalan elektrik Bagi industri pusat data Untuk maklumat yang berhormat Kerajaan juga telah mengambil beberapa inisiatif persepadu Bagi memastikan bahawa penggunaan air dan tenaga bagi pusat data Mematuhi piawaian kemampanan Merangkumi pembangunan garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data Penggunaan tenaga boleh baharu dan program skim Pembekalan tenaga boleh baharu korporat Untuk garis panduan Garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data Masjid Pelaburan Negara telah mengarah MITI Dan juga agensi-agensi bersama MITI Untuk merakumi Ataupun untuk memwujudkan Membangun satu garis panduan Dan garis panduan ini akan dibentang Ke Masjid Pelaburan Negara pada bulan Disember Yang berhormat Kota Melaka juga bertanya tentang usaha Yang disediakan oleh kerajaan untuk menggalakkan penggunaan motosika Untuk beralih kepada motosika elektrik Bagi menggalakkan penggunaan motosika elektrik Iwi Baik di Malaysia MITI melalui agensinya Iaitu MARI Telah melaksanakan skim Galakan penggunaan motosika elektrik MARI Church Yang menawarkan rebate sebanyak RM2,400 Bagi tujuan pembelian atau langgangan motosika elektrik Kepada rakyat Malaysia dengan pendapatan tahunan Di bawah RM120,000 Skim ini dilaksanakan mulai tahun 2024 Dengan peruntukan tahunan berjumlah RM10 juta Dan ia bertujuan bagi menggalakkan rakyat Untuk beralih kepada kenderaan berasaskan elektrik Dalam ucapan belanjawan 2025 Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Bahawa skim ini dilanjutkan sehingga tahun 2025 Untuk maklumat sehingga 18 November 2024 Sejumlah 6,031 permohonan Melibatkan peruntukan sebanyak RM14.4 juta Bagi skim ini telah diluluskan Yang berhormat temelur Yang berhormat tuaran Dan yang berhormat segamat Bertanya tentang strategi untuk menarik pelaburan Ke kawasan masing-masing Salah satu misi untuk Salah satu misi utama Yang digariskan di bawah NIMP 2030 Iaitu misi keempat Adalah untuk menjamin security Serta keterangkuman dalam menggalakkan penyertaan Saksama dalam aktiviti ekonomi Khususnya sektor pembuatan Dalam hal ini Pelaksanaan NIMP 2030 Tidak akan hanya tertumpu kepada sesuatu kawasan Tetapi ianya akan mengambil Pendekatan pembangunan secara menyeruru Merentasi kluster ekonomi Sedia ada di samping Mengwujudkan kluster ekonomi baru Bagi menyokong bidang ekonomi baru Di bawah NIMP NIMP 2030 adalah bersifat inklusif Dan bertujuan untuk memastikan Tiada negeri yang ketinggalan Dalam pelaksanaan strategi dan pelan Tindakan yang digariskan Kerajaan negeri perlu bekerjasama Dengan kerajaan persekutuan Bagi merealisasikan Hasrat pelaksanaan NIMP 2030 Untuk memastikan Pembangunan secara saksama Di semua kawasan di Malaysia Yang berhormat Ipoh Timur Yang berhormat Kubang Pasu Yang berhormat Sabah Bernam Dan yang berhormat Pendang Telah menimbulkan isu berkenaan Industri semiconductor Miti mengaluh-aluhkan cadangan Yang berhormat Ipoh Timur Untuk melaksanakan Pemetaan potensi mineral Dan kerangka form From mine to microchip Dari pelombangan ke microchip Untuk memperkasakan Kedudukan Malaysia Dalam rentaian bekalan Semiconductor global Cadangan ini akan dirunding Dengan semua kementerian yang terlibat Sebagai sebahagian daripada Pendekatan seluruh kerajaan Atau whole of common approach Untuk memastikan Malaysia Dapat mencapai status Sebagai hub utama Industri semiconductor di rantau ini Kerajaan telah melaksanakan Langkah-langkah strategik Yang menyeru dan bersepadu Bagi memastikan Malaysia Kekau kompetitif Bagi tujuan tersebut Kerajaan telah melancarkan Strategi semiconductor nasional NSS Untuk melahirkan Sekurang-kurangnya Sepuluh syarikat Malaysia Dalam reka bentuk Dan pembangunan Pembungkusan Termaju advanced packaging Dengan pendapatan Antara Satu Bilion US dollar Serta melahirkan Sekurang-kurangnya Seratus syarikat Berkaitan Semiconductor Yang mampu Meraihkan pendapatan Hampir Satu bilion ringgit Bagi merealisasikan Sasaran tersebut Kerajaan akan Menggalakkan Penglibatan syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC Untuk melabur Dalam syarikat Semiconductor Pertempatan Pendekatan ini Selari dengan Hasrat Kerajaan Dalam Pembentangan Belajauan 2025 Untuk memacu Pertumbuhan Industri Teknologi Tempatan Melalui Pelaburan Oleh GLIC Syarikat-syarikat Semiconductor Tempatan Akan Menerima Suntikan Model Yang diperlukan Untuk Memperluaskan Kapasiti Pengeluaran Memacu Mereka Di Peringkat Global Untuk Jawab Soalan Kepang Pasu Walaupun Tidak Dalam Bentuk Fiskal Dalam Belanjawan Tetapi Dia Dalam Bentuk Peruntukan Untuk Melabur Di bawah Kazana Dan juga GLIC Yang lain Yang berhormat Parit Temelur Dan Yang berhormat Syah Alam Telah Mengutarakan Tentang Industri Hala Negara Dan Apakah Usaha Kementerian Untuk Bangunkan Industri Hala Industri Hala Memerupakan Salah Satu Sektor Yang Menggalakan Pertumbuhan Sosial Ekonomi Negara Malaysia Kekal Komited Dalam Memperkuku Pasaran Produk Dan Perkhidmatan Hala Di Peringkat Domestik Dan Antarabangsa Pelan Induk Industri Hala 2030 Telah Dilancarkan Pada Tahun 2023 Dengan Tujuan Untuk Menggalakan Industri Hala Yang berkualiti Inovatif Dan Berdaya Saing Membangunkan Perusahaan Tempatan Yang Berprestasi Tinggi Dan Memacu Pertumbuhan Sosial Ekonomi Yang Mampan Seimbang Dan Inklusif Antara Usaha-usaha Yang Telah Digariskan Dalam HIMP 2030 Untuk Meningkatkan Pasaran Hala Di Pembinaan Industri Domestik Yang Teguh Bagi Memastikan Pengeluaran Produk Hala Yang Berkualiti Tinggi Yang Menepati Piawaian Antara Bangsa Selain Itu HIMP 2030 Juga Menekankan Pematuhan Syariah Bagi Memastikan Semua Produk Hala Dikeluarkan Memenuhi Garis Panduan Islam Ini Akan Meningkatkan Daya Tarikan Produk Hala Keluaran Malaysia Kepada Penggunaan Kepada Pengguna Islam Di Seluruh Dunia Menteri Perlukan Berapa Minit Lagi 5 Minit Boleh Terima kasih Tansri Tansri Pengursi Minta Laluan Sikit Boleh Tak Sebelum Menteri Duduk Saya Ada 30 Saat Boleh 30 Tanya Lalu Menteri Dia Nak Beri Laluan Yang Berhormat Semalam Menteri Saya Nak Tanya Berhubung Dengan Penyenggaraan Yang Saya Sebutkan Penyenggaraan Kawasan Pendidikan Yang Sedia Wujud Dalam Bajet Letakkan 15 Juta Tapi Oleh Kerana Kepentingan Amat Tinggi Sekali Kawasan Konsensi Di seluruh Negara Semua Negeri Ada Masalah Di Segi Dia Punya Infrastruktur Membaikkan Naik Taraf Jalan Paparitan Dan Kedah Memang Amat Menghargai Apa yang Diberikan Oleh Maida Dulu Masa Supaya Menjadi SKU Supaya Dinaikkan Kepada 15 Juta Kepada 26 Juta Supaya Setiap Negeri Diberikan 2 Juta Ada 13 Negeri Dapat 26 Juta Ini Banyak Membantu Expo Osaka Boleh cerita Benda Banyak Sampai 117 Juta Dan Kepemusian ASEAN Boleh Beritahu Sekitar Terima 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 Berkenan Taman Perindustrian Sila Masukkan Dalam Ucapan Saya Untuk Osaka Saya akan Bagi Secara Bertulis Akhirnya Yang Berhormat Speaker Saya Saya Ingin Jawab Soalan Atau Pandangan Terbrau Terbrau Berkata bahawa Kenaikan gaji Tidak seiring Dengan Kenaikan Produktiviti Tidak Baik Untuk Ekonomi Kita Tapi Saya Nak Berikan Sedikit Pembetulan Sebenarnya Produktiviti Bukan Hanya Produktiviti Pekerja Produktiviti Akan Banyak Menambah Baik Kalau Kita Guna Pakai Otomasi So Tujuan Kerajaan Untuk Meningkat Kos Mengupar Pekerja Warga Asing Tanpa Kemahiran Ialah Untuk Memastikan Ekonomi Kita Dalam Kitaran Yang Lebih Baik Kita Tidak Bergantung Kepada Pekerja Asing Tanpa Kemahiran Kita Fikir Kalau Kita Guna Tangan Untuk Mencuci Pinggan Memang Dia Boleh Tetapi Guna Pakai Dish Washer Sebenarnya Lebih Cepat Dan Lebih Bersih So Ini Adalah Ataupun Untuk Kita Pakai Penyapu Berbanding Dengan Memakai Machine Memakai Vacuum Cleaner Dyson Tidak 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 Mesti Memastikan Syarikat Syarikat Kita Kurang Mengupah Pekerja Warga Asing Tanpa Kemahiran Dan Untuk Terutamanya Untuk Johor Setiap Hari 50,000 Rakyat Malaysia Bermotosika Memasuk Ke Singapura Untuk Bekerja Dengan Kerja Di Bawah 2,000 Sing Sebagai Kerajaan Kerajaan Mesti Cuba Mengujudkan Pekerjaan Untuk Rakyat Malaysia Yang Bekerja Di Singapura Kerana Kalau Tanya Pekerja Di Singapura Kalau Diberi Gaji 2 Per Tiga Singapura Dia Akan Balik Ke Malaysia Tapi Ini Adalah Tujuan Kerajaan Supaya Kita Memastikan Pasaran Buruk Kita Tidak Bergantung Terlalu Bergantung Kepada Pekerja Warga Asing Tanpa Kemahiran Dan Kita Memberikan Mengujudkan Pekerjaan Bagi Rakyat Malaysia So Saya Harap Terbrau Bersama Dengan Ahli-ahli Parlimen Menyokong Dasar Dan Halah Tujuh Kerajaan Supaya Kita Tidak Lagi Bergantung Kepada Pekerja Warga Asing Tanpa Kemahiran Dan Bergantung Kepada Otomasi Bergantung Kepada Digitalisasi Bergantung Kepada Inovasi Boleh Tambah Sikit Saya Memang Sokong Apa yang Menteri Kata Kita Guna Inovasi Guna Teknologi Untuk Kita Naikkan Produktiviti Bekerja Kita Saya Memang Sokong Malah Saya Tanya Dalam Bahas Saya Adakah Kerajaan Ada Fikir Untuk Gunakan Inovasi Dan Teknologi Tapi Apa yang Saya Kata Bila Kita Ada Naik Gaji Dia Mesti Diikuti Dengan Produktiviti Produktiviti Boleh Datang Dari Inovasi Dari Teknologi That Is Okay Tapi Yang Pentingnya Kita Kena Hantar Sign Yang Betul Kepada Pelabur Bahawa Malaysia Bukan Naik Gaji Sebenarnya We Are Increasing Our Productiviti Through Teknologi And Innovation Mesej Kita Nak Hantar Kepada Pelabur Ialah Malaysia Bukan Vietnam Plus Malaysia Singapura And Diskaun Mesej Yang Kita Hantar Kepada Pelabur Ialah Bahawa Negara Kita Gaji Di Negara Kita Jangan Banding Gaji Negara Kita Bersama Dengan Atau Setaraf Dengan Gaji Di Vietnam Apa Yang Kita Nak Banding Ialah Gaji Gaji Hampir Singapura Dan Keupayaan Pekerja Kita Yang Penting Ialah Kita Mesti Memastikan Pelabur Memahami Bahawa Keupayaan Pekerja Kita Sebenarnya Hampir Sama Dengan Pekerja Singapura Kerana Ramai 1.1 Juta Rakyat Malaysia Bekerja Di Singapura Kita Perlu Wujudkan Pekerjaan Untuk Mereka Balik Ke Tanah Air Dan Wujudkan Pekerjaan Untuk Rakyat Malaysia Dalam Ecosystem Ekonomi Kita Dan Ini Adalah Apa Yang Miti Dipandukan Dengan Oleh Nilai Ini Supaya Kita Mewujudkan Pekerjaan Dengan Gaji Yang Lebih Tinggi Gaji Yang Lebih Setimpa Untuk Rakyat Malaysia Saya Harap Ini Boleh Menteri Masa Menteri Tolong Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Menteri Dalam Perbahasan Ini Sebelum Saya Mengakhiri Ucapan Saya Tak Tahu Jawapan Saya Saya Ingin Beri Apa Nih Ucapkan Terima kasih Kepada Mereka Yang Hadir Dari Iskandar Puteri Terima kasih Saya Minta Jawapan Dalam Bentuk Bertulis Satu Pun Tak Dijawab Yang Minta Menteri Jawapan Tulis Baik Yang Masalahnya Ialah Bahawa Wang Sejumlah RM 947 Juta 901 400 Untuk Kepala B24 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2025 Jadi Sebahagian Dari Perjadual Hendaklah Disetujukan Kalau Yang Bersuju Kita Bersuju Yang Tidak 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 Lebih Suara Bersuju Kepala B24 Jadi Sebahagian Dari Perjadual Yang Mohd Masalahnya Ialah Bahawa Perbelanjaan Di bawah Kepala P24 Anggaran Perbelanjaan Perbangunan 2025 Hendaklah Diluluskan Alih Yang Bersuju Kata Bersuju Yang Tidak Bersuju Kata Tidak Lebih Suara Bersuju Perbelanjaan Di bawah Kepala P24 Jadi Sebahagian Anggaran Perbelanjaan Baik Kita Bergerak Kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Searah Hidup Kepala Bekalan B25 Dan Kepala Pembangunan P25 Di bawah Kementerian Perdangan Dalam Negeri Dan Kos Searah Hidup Terbuka Untuk Dibahas Saya Menerima 18 Nama Pembahas Pembahas Saya Bacakan Semuanya Dan Setiap Pembahas Akan Diberi 5 Minit Bermula Dengan YB Batu Gajah Diikuti Dengan Hulu Terangganu Tenggara Bagan Serai Tebrau Masjid Tanah Baram Kuala Kerai Seri Gading Padang Rengas Kota Melaka Jelebu Pokok Sena Sungai Petani Merbuk Bangi Dungun Dan Terakhir Mas Gading Untuk Itu Saya Jemput YB Batu Gajah 5 Minit Silakan Tuan Pengurusi Terima kasih Kerana Memberi Peluang Kepada Saya Untuk Membahaskan Prestasi Dan Keberkesanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kuasa Hidup Dan Saya Akan Beri Fokus Kepada Perbadanan Harta Interact Malaysia My IPO Saya Ingin Merujuk Kepada Dua Butiran Yang penting Dalam Perbahasan Ini Butiran 01000 Pendaftaran Dan Pemeriksaan IP Prestasi Pendaftaran Berapakah Jumlah Permohonan Paten Tempatan Dan Antarabangsa Yang Telah Diterima Dalam Tempoh Tiga Tahun Kebelakangan Ini Saya Juga Ingin Tahu Apakah Tempoh Perata Untuk Pemprosesan Pendaftaran Cap Dagangan Dan Adakah Terdapat Inisiatif Untuk Memendekkan Tempoh Tersebut Seterusnya Saya Ingin Tahu Berapakah Kadar Kelurusan Bagi Hak Cipta Dan Rekabentuk Perindustrian Dalam Tempoh Yang Sama Tuan Pengurusi Berkaitan Dengan Kualiti Perkhidmatan Bagaimanakah Standard Pemeriksaan Paten Diperkukukan Untuk Menjamin Kualiti Penilaian Dan Apakah Langkah Untuk Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Fail Bagi Memastikan Kelancaran Proses Pendaftaran Tersebut Seterusnya Saya Ingin Tahu Adakah Sistem Dalam Talian My IPO Memenuhi Keperluan Pengguna Dengan Mesra Dan Adakah Ia dapat Dilaksanakan Secara Cekap Dan Berkesan Butiran Kedua Ialah 02.000 Iaitu Berkaitan Dengan Penguatkuasaan Dan Perlindungan Mekanisme Perlindungan Saya Ingin Tahu Apakah Mekanisme Pencegahan Yang Digunakan Untuk Menangani Pelanggaran Harta Intellect Dan Bagaimanakah Sistem Pemantauan Pasaran Dikendalikan Bagi Mengesan Pelanggaran Hak IP Berapakah Banyak Tindakan Yang Telah Diambil Terhadap Pencerobohan Harta Intellect Pada Tahun Lalu Dan Berkaitan Dengan Kerjasama Penguatkuasaan Saya Juga Ingin Tahu Sejauh Manakah Koordinasi Antara My IPO PDRM Dan Juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kuasa Hidup Dalam Membentras Pelanggaran IP Ini Apakah Bentuk Kerjasama Antarabangsa Yang Dijalankan Khususnya Dalam Konteks ASEAN Adakah Program-program Kesedaran Awam Mencukupi Untuk Mendidik Masyarakat Mengenai Pentingnya Perlindungan Harta Intelek Ini Tuan Pengurusi Saya Juga Mohon Penjelasan Daripada Yang Berhormat Menteri Berkenaan Beberapa Perkara Berikut Satu Berkaitan Dengan Prestasi My IPO Adakah Terdapat Peningkatan Dalam Jumlah Permohonan Paten Daripada Perusahaan Kecil Dan Sederhana PKS Tempatan Apakah Langkah Proaktif Untuk Mempercepatkan Proses Pendaftaran Paten Dan Cak Dagangan IPO Membantu PKS Dalam Melindungi Inovasi Mereka Terutamanya Di Pasaran Antarabangsa Berkaitan Dengan Pembangunan Kapasiti Berapakah Jumlah Pemeriksaan Paten Bertahuliah Yang bertugas Ketika Ini Dan Apakah Langkah Untuk Meningkatkan Bilangan Ini Apakah Program Latihan Yang Dilaksanakan Untuk Memperkukurkan Kepakaran Pegawai My IPO Bagaimana Kerjasama Dengan Universiti Tempatan Dan Institusi Penyelidikan Dijalankan Untuk Membangunkan Kapasiti Tenaga Pakar Berkaitan Dengan Penguatkuasaan Berapakah Jumlah Kes Pelanggaran Harta Intelek Yang Telah Berjaya Diselesaikan Dalam Tempoh Setahun Dan Apakah Strategi Khusus My IPO Untuk Membentras Barang Tiruan Yang Menjejaskan Jenama Tempatan Dan Bagaimana My IPO Berkerjasama Dengan Rakan Strategi Antarabangsa Bagi Menangani Isu Pelanggaran Rentas Tempadan Berkaitan Dengan Perancangan Strategik Apakah Sasaran Yang Ditetapkan Bagi Pendaftaran IP Menjelang Tahun 2025 Dan Bagaimana My IPO Menyokong Agenda Innovasi Negara Melalui Insentif Kepada Pencipta Tempatan Berapakah Peruntukan Yang Telah Diperuntukkan Untuk Menaik taraf Sistem Digital My IPO Agar Lebih Competitif Dan Saya Percaya Penambah Baikan Dalam Aspek Pendaftaran Penguatkuasaan Dan Pembangunan Kapasiti Akan Menjadikan My IPO Sebagai Platform Yang Lebih Berkesan Dan Menyokong Inovasi Dan Kreativiti Sekian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Qabla Kalam Terima 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 Tak mengusir, saya terus masuk kepada kosong Rp20,000 pembangunan perdagangan dalam negeri. Suka atau tidak, kerajaan hari ini perlu mengakui bahawa kos serah hidup semakin melambung, semakin meningkat. Walaupun banyak jawapan daripada Tuan Menteri mengatakan tidak ada kenaikan, tapi rata-rata rakyat di luar sana mengeluh dengan kenaikan harga tersebut. Dengan belanjawan Rp20,25 yang baru lalu, dengan kenaikan harga ataupun gaji penjawat awam dan juga gaji swasta, seitu Tadika, Taskar dan restoran telah mengumumkan kenaikan harga makanan dan juga perkhidmatan mereka. Yang terkini, Tuan Pengusi dilaporkan harga kelapa, daripada RM1.90 sebijik meningkat menjadi RM2.80 sebijik. Kenaikan ini mencapai sehingga RM1.90 sebijik. Dan ingin ini akan menjejaskan ataupun akan meningkatkan juga harga santan di pasaran yang mungkin akan mencecah sehingga RM20 satu kilogram. Dan ingin memberi kesan kerana banyak santan digunakan dalam masakan kita yang pengusi. Persoalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh KPDN untuk mengawal kenaikan kos sehari hidup rakyat ini yang pada kami sehingga hari ini tidak mendapatkan apa perkesan tentang kestabilan harga barang. Dan rakyat terus mengeluh dan ada dikatakan yang terpaksa jatuh makanan harian mereka. Kedua, saya menyentuh butiran 020-600 Suranjaya Pesaingan Malaysia, MyCC. Belanjawan pada tahun 2024 untuk MyCC ialah RM17 juta. Manakala belanjawan pada tahun 2025 saya lihat menurun RM12 juta. Dan dikatakan bahawa ada juga RM5 juta untuk rejim pergabungan dan RM10 juta untuk perutukan khas MOF. Dengan hasrat Perdana Menteri untuk menghapuskan persaingan di Malaysia, maka MyCC dilihat ketandusan pegawai penyiasat. Karena untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Tuan Mungsi, setakat ini MyCC cuma mempunyai 17 pegawai penyiasat. Dan ia sememangnya tidak mencukupi untuk mengatasi masalah kata dan juga persaingan yang berlaku di negara kita. Dan saya juga mohon supaya dapatan daripada siasatan katebras yang pernah dilakukan oleh MyCC sebelum ini, supaya dipamerkan ataupun dimaklumkan kepada umum. Saya juga ingin menyentuh perlunya MyCC untuk melakukan siasatan persaingan terhadap projek-projek kontroversi yang riuh di luar sana, Pertua. Iaitu dua syarikat, Hitek Padu dan juga U Mobile. Hitek Padu telah mendapat kontrak bernilai RM892.19 juta untuk projek Sistem Imigresen Bersepadu Nasional, NIISE dan juga di dua dapat projek itu. Jabatan Imigresen Malaysia dan menang juga tender penggantuan JPJ dengan nilai RM990.01 juta. Kaya saya kat ini. Manakala U Mobile juga dianugerah pula. Dianugerah projek mega pengendalian rangkaian 5G. Kedua negara menewaskan dua persaing, gergasi Telkom Malaysia, iaitu Selkom dan juga Maksis. Kita tahu, Hitek Padu umpamanya menjadi pertikaian dan dikaitkan dengan kronism yang membabitkan bekas setiausaha politik Perdana Menteri. Malah, Hitek dan U Mobile kedua-duanya mempunyai penyebabkan golongan atasan. Jadi saya menyuruh pihak MyCC jangan takut, jangan bimbang untuk menyiasat kedua-dua ini kerana ia menjadi pertikaian atau menjadi polemik yang meluas di luar sana, terutamanya di kalangan warga Mayak. Dan kita seolah wujud pakatan antara syarikat-syarikat ini dan kerajaan untuk memenangi projek-projek tersebut kerana dikatakan pemilihannya adalah kerana ada sokongan ataupun ada penglibatan golongan daripada istana. Jadi saya suka memetik seorang ahli parlimen nampak ukasnya saya ulang sekali lagi, saya betul-betul mengatakan bahawa Perdana Menteri pernah menaipun beliau mengatakan bahawa YB nak kritik saya boleh tapi jangan sangat sentuh institusi raja. Jadi ini menunjukkan bahawa ada perlibatan golongan tersebut di dalam sekat-sekat ini. Yang berhormat, saya ingat kalau boleh jangan sebut nama-nama sesiapa lah ya. Tak saya sebut nama. Okey. Saya cuba umum. Saya cuba umum. Saya boleh pengingatan kepada wajah. Memang yang betul, Pugusi, takut-takut ada unsur-unsur persaingan sehingga mengalahkan sekat-sekat yang lebih hebat di negara kita. Yang akhir, Pugusi, masa baru dah hampir tamat berkaitan dengan Puteraan 040-400, program skim perstabilan harga minyak masak. Ini satu program yang banyak membantu rakyat di luar sana. Cuma saya diperahamkan bahawa kerajaan bercadang untuk nak melepuskannya. Cuma harapan saya supaya ianya dipikir dahulu kerana hari ini rakyat masih tertekan. Pun begitu, pihak kementerian perlu menekankan masalah penghidupan minyak tersebut ke luar negara. Kalau disir dipotong subsidinya kerana penghidupan, apakah nasib yang sama akan dipotong juga kepada minyak paket bersergi. Yang ketua, saya ada lagi tapi tak apalah. Saya sedu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tansri Speaker. Tansri Pengusia, minta maaf. Tenggara mulakan dengan butiran 01900 PPD negeri turun ke 22.607 juta dan 020400 butiran penguatkuasaan. Penguatkuasaan adalah penting untuk memastikan harga barangan dalam keadaan stabil, memarangi pihak yang tidak bertanggungjawab, sorok barang bersubsidi, penyurupan, kartel, keterisan dari terus berlaku. Antara sebab penyiasatan subsidi di sel dan RON95 juga, saya yakin adalah berkaitan dengan penyurupan yang berlaku. Jadi sehingga kini soalan Tenggara, berapakah jumlah sebenar penguatkuasaan yang ada di seluruh negara dan apakah usaha kementerian untuk memperkasi aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan di seluruh negara. Melayu kedua-dua putiran ini, jumlah perjawatan masih sama, saya perhatikan, tetapi tugas mereka semakin mencabar dan apakah usaha membuka lebih banyak perjawatan bagi memastikan segala bentuk kesalahan dapat dibantras dengan lebih berkesan. Kerajaan juga disarankan untuk menaik taraf bagian penguatkuasaan dengan menubuhkan satu jabatan yang dapat meningkatkan matabat pegawai penguatkuasaan dan beri mereka lebih kuasa otoriti laksana penguatkuasaan. Dan Tenggara juga ingin bertanya kepada kementerian adakah terdapat sebarang penggunaan teknologi baharu termasuklah drone, artificial intelligence ataupun internet of things untuk kita melakukan aktiviti pemantauan bagi mengelakkan berlakunya penyeludupan. Dan Tenggara juga ingin mencadangkan kepada pihak kementerian supaya mengerapkan lagi ops-ops bersepadu melibatkan bagian penguatkuasaan lain untuk menghalang daripada berlakunya penyeludupan dan sebagian lagi adalah berkaitan dengan cadangan saya pernah sebut juga di Dewan ini agar pasukan-pasukan yang menjaga ispadan termasuklah dengan pihak berkuasa daripada Kementerian Perleganan Dalam Negeri dan Kuasa Hari Hidup supaya hasil rampasan itu 5% diberikan kepada agensi penguatkuasaan yang ada supaya boleh memotivasikan pegawai-pegawai kita yang menjagai sepadan terutamanya untuk menghalang daripada berlakunya penyeludupan. Buterian ketiga adalah buterian 040300 emolumen pegawai pemantau harga PPH kekal 41 juta jadi PPH ini yang bekerja secara kontrak membantu penguatkuasa lakukan pemantauan harga barang di premis perniagaan sehingga bila mereka terus harus berstatus kontrak apakah terdapat usaha kementerian untuk serap mereka ke jawatan tetap dan PPH ini pantau harga barangan dan papa harga dalam aplikasi Price Catcher sebuah aplikasi yang dibangunkan sejak 2017 bagi bantu rakyat buat perbandingan harga dan rancang perbelanjaan secara berhemah jadi apakah langkah kerajaan untuk pastikan penggunaan aplikasi ini secara meluas dan wajibkan perlibatan pasaran-pasaran besar dan kecil bagi mempermudah urusan pemantauan harga barangan dan tingkat ketulusan dan elak sebarang pihak daripada mengambil kesempatan dan Tenggara juga mencadangkan agar pihak kementerian melibatkan persatuan-persatuan pertubuhan pengguna dan NGO-NGO lain seperti Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia Daerah untuk terlibat dalam pemantauan harga barangan butiran seterusnya adalah berkaitan dengan pengawal seliaan barangan kawalan dan subsidi butiran 020100 yang turun sedikit nilainya jadi negara dibanjiri pekerja warga asing pendatang tanpa izin parti dan pelancong daripada negara jalan secara tidak langsung berimpak kepada kesejahteraan hidup rakyat kerana mereka turut menikmati harga barang bersubsidi contohnya isu kekurangan minyak paket sebabkan satu keluarga boleh bungkus saja tapi ada pasar raya kedai tetap jual pada warga asing bukan hanya minyak paket tapi banyak lagi barang bersubsidi petrol ron, antifai, gula, tepung dan lain-lainnya jadi apakah langkah kerajaan bagi pastikan barangan tersebut benar-benar sampai pada gulungan sasa rakyat Malaysia sebab kita beri subsidi ini untuk rakyat Malaysia ini bukan kepada rakyat negara lain dan bukan itu sahaja terdapat restoran ambil kesempatan kaut untung berganda guna minyak tepung subsidi jadi supplier boleh bagi berkotak-kotak minyak kepada minyak kotak dan tepung subsidi ini kepada restoran-restoran bagaimanakah perkara ini boleh berlaku dan adakah terdapat sebarang usaha membangunkan aplikasi tertentu untuk jejak lantayan pergerakan barangan bersubsidi elak penyelenggaraan sikap tidak bertanggungjawab sehingga merugikan negara dan akhirnya Tuan Pengurusi Tuan Si Pengurusi adalah berkaitan butiran kosong 4.900 inisiatif payung rahmah dan juga saya baca sekali dengan butiran kosong 2.300 berkaitan dengan hal lewal kos hari hidup dan penyelidikan dan ini ada terima kasih peningkatan peruntukan 100 juta ini membuktikan kerajaan perhatian dalam perkasa usaha kurangkan beban kos hari hidup rakyat khususnya golongan berdapatan rendah dan luar bandar jadi apakah penambahbaikan yang akan dilakukan bagi memastikan usaha ini dapat digerakkan secara bertudusan dan mampan dan sampai kepada golongan sasar dan berimpak dengan lebih meluas selain daripada jualan rahmah menu rahmah juga sebenarnya perlu diberi perhatian untuk bantu ringan beban kenaikan kos hari hidup di kawasan bandar dan bagaimanakah penerimaan perniagaan terhadap inisiatif menu rahmah apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menarik dan menggalakkan lagi penjualan menu rahmah dan bagi butiran kosong 2 kosong 300 majlis imbuhan sari hidup negara dan membangun pelan data raya kementerian ini menjadi rujukan utamalah untuk hal awal kos sari hidup dan penyelidikan ini jadi Tenggara mengambil kesempatan untuk memuji usaha dosam dengan mewujudkan kalkulator PAKW perbelanjaan kos sari hidup wajar yang ini akan dapat membantu membantu pemetaan kementerian untuk melaksanakan program-program rahmah dengan lebih berkesan dan bersasar kerana telah tahu dimanakah kawasan-kawasan geografi yang melibatkan insan-insan Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang diketerdikan dalam kategori miskin jadi ini akan membantulah Tenggara yakin penyasaran-penyasarannya tentu-tentu Sekian terima kasih Tan Sri Pengursi Baik, terima kasih Saya jemput bagian serai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih Tan Sri Pengursi Butiran 020100 Pengawal Seliaan Barang Kawalan dan Subsidi Sejauh manakah kajian keboleh sanaan telah dilaksanakan oleh KPDN berhubung cadangan pemansuhan subsidi minyak masak paket dan beberapakah implikasi kos serta risiko pelaksanaan yang terlibat Alasan yang diberikan biasa kerana untuk sekat ketirisan dan sepatutnya kalau tiris tampung lah macam periuk kalau periuk itu tiris kita tampung bukan buang periuk itu begitu juga kalau tiris kita perangi hak yang mana menyebabkan berlakunya penyewingan dan ketirisan hasilnya kita dapat tengok terdapat 135 individu ditahan sepanjang tahun 2023 hingga 2024 manakala sebanyak 25 syarikat pembukusan minyak masak telah ditarik semula kota mereka syabas artinya boleh kita buat untuk kita memberangi katel-katel ataupun mereka yang melakukan penyeludupan ataupun ketirisan ini jangan kita kerana nilas titik menyebabkan susu sebelanga habis begitu juga berkenaan dengan penyasaran subsidi RON 95 yang dijangka akan dilaksanakan pada pertengahan tahun hadapan apakah perancangan muktamat pihak kerajaan untuk melaksanakannya sejauh mana perbincangan dan libat urus dengan pemegang taruh seperti persatuan pengusaha stesen minyak buing putera Malaysia setakat maklumat yang sampai kepada kami pada hari Senin dalam pertemuan kami belum ada lagi libat urus dengan mereka kita tidak mahu menjadi seperti mana dalam hal penyasaran subsidi diesel baru ini menyebabkan mereka juga tidak melakukan persediaan dan menimbulkan kelangkabut lebih-lebih lagi dalam kita tidak menangani dalam soal penyasaran subsidi RON 95 ini melibatkan ramai dari kalangan pengguna-pengguna yang terdapat di dalam negara ini kita tidak mahu dasar ini akan menyebabkan menjadi huru hara dan huru biru dan biru haru dan kita nak melihat juga berkenaan dengan mengambil kesempatan ini kita nak dapat tengok berapa keunjuran kos dan implikasi keuangan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan jika ingin melaksanakan penyasaran subsidi ini dengan menggunakan sistem digital dan juga MyCard dalam mengambil kependekatan menang-menang win-win situation sejauh manakah kerajaan berhasrat untuk melaksanakan penentuan harga dan subsidi petroleum menerusi mekanisme harga otomatik ataupun APM harga relevan dengan sosial ekonomi dan struktur ekonomi terkini saya bimbang kerana dengan kenaikan ini akan menyebabkan harga barang akan meningkat saya cuba bayangkan kerana baru-baru ini kita dapat lihat menteri ekonomi telah memberitahu hanya ada lima-empat barang basah sahaja yang yang naik dikata betik udang orin jambu batu naik 10% tak apa itu dia punya barang barang naik boleh sikit sikit je boleh masa BN dulu kajian BN dia katakan barang naik sekarang PH ini press high setuju dah masuk sebahagian daripada ucapan saya siapa kata barang tak naik saya baru sahaja menghubungi satu minimarket di tempat saya nama dia minimarket lesung dia kata sebelum daripada harga diesel dulu susu pekat saji dan marigol RM2.70 naik RM3.10 artinya naik RM4 serbuk kopi seperti serbuk kopi cak gantang dan ciknah dulu RM2.55 sekarang naik RM3.05 air mineral 500ml satu cotton dulu RM9.20 naik RM10.10 serbuk dan cecai pencucian 2.2kg dulu RM13.90 naik RM14.40 makanan sejuk beku seperti kuih proses kuih prozen RM6.50 naik RM7 dan begitu juga ayam dulu RM9.50 sekarang RM10.50 bawang ros 4kg RM16.50 sekarang naik sebanyak RM20 jadi walaupun begitu kita dapat melihat inilah keadaan yang berlaku kesan daripada kenaikan harga DC sebelumnya dan si speaker sikit lagi 020 600 suruhanjaya persaingan My CCC fungsi My CCC amat penting terdapat kebimbangan bahawa mekanisme pelaksanaannya masih belum cukup efektif sebagai contoh kes-kes monopoli katel seringkali mengambil masa yang lama untuk disiasat dan diselesaikan ini bukan saja menjejaskan keyakinan pengguna tetapi juga menekan perniagaan kecil dan sederhana tanpa peruntukan yang cukup sudah tentulah My CC terhad untuk menjalankan siasatan yang mendalam khususnya dalam kes yang melibatkan sektor besar seperti telekomunikasi tenaga dan barangan pengguna asas saya ingin menekankan bahawa tanpa peruntukan yang mencukupi fungsi My CC akan terjejas dan akhirnya membebankan rakyat saya pun pelik kenapa peruntukan tahun lepas yang ini tahun 2024 17 juta tahun depan sebanyak 12 juta artinya penurunan berlaku sebanyak 5 juta masalah kos sara hidup akibat monopoli kajian dari Bank Dunia tahun 2022 mendapati 43% kos sara hidup rakyat Malaysia dipengaruhi oleh struktur pasaran yang tidak kompetitif terutama dalam sektor pengangkutan kerana monopoli pengangkutan darat menyebabkan harga barangan asas meningkat di kawasan luar bandar seperti di kawasan saya bagian serai begitu juga kajian My CC pada tahun 2022 mendapati wujud katel dalam sektor ayam dan telur yang menaikkan harga hingga 15 hingga 30% lebih tinggi daripada paras normal dalam belanjawan ini kita dapat tengok belanjawan yang semakin merosot jadi sebab itu sedangkan kalau kita buat perbandingan suruhanjaya persaingan dan pasaran UK menerima peruntukkan sebanyak 113 juta pound lebih kurang 650 juta walaupun negara tersebut mempunyai skala ekonomi yang serupa dengan Malaysia bang sarai dah lebih banyak ada tu sikit sikit tu berapa satu last point last point last point last ialah berkenaan dengan soal inisiatif payung rahmah ini merupakan satu butiran 040900 inisiatif ini telah ditingkatkan peruntukkan sebanyak 100 juta pada tahun 2025 namun begitu sejauh manakah lebih kecil perbandingan peningkatan ini sebenarnya jauh lebih kecil berbanding dengan penjimatan yang diperolehi oleh kerajaan hasil daripada penyasaran subsidi sebanyak 10 bilion dengan kata lain tarik 10 bilion bagi sebanyak 1 juta Tansi Speaker matlamat utama payung rahmah untuk membantu golongan B40 dan miskin tegar namun hakikatnya golongan T20 juga mengambil bahagian dalam program seperti minyur rahmah atau jualan rahmah maka sudah tentu ini menyebabkan sepatutnya kita sasarannya ialah untuk B40 ianya telah pun disalahgunakan kerana ia tidak mempunyai mekanisme kawalan terhadap program inisiatif payung rahmah ini terima kasih Tansi Speaker Tansi Penerusi saya jemput terberau terima kasih Tansi Penerusi saya ingin mulakan dengan Putera 4090 inisiatif payung rahmah saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan madani yang telah mulakan pelbagai program rahmah sejak penubuhan kerajaan perpaduan dua tahun lepas ramai orang Malaysia khususnya golongan B40 kini telah menerima limpahan manfaat daripada program yang cukup berjaya ini malah tahun ini saya lagi gembira dengan kenaikan peruntukan untuk inisiatif payung rahmah dari 200 juta kepada 300 juta yang tentunya dapat memberi lebih banyak manfaat kepada rakyat jelata di sini saya ingin mohon sedikit pencerahan daripada menteri boleh tak belikan breakdown senaraikan yang lebih khusus bagaimana 300 juta ini akan dibahagikan kepada setiap program di bawah payung rahmah ini saya cukup yakin program rahmah dapat memastikan wang yang kerajaan jimat daripada penyasaran subsidi akan sampai terus kepada golongan sasaran dan membantu mereka meringankan beban kos sara hidup mereka di terberau program seperti jualan ramah diadakan di kampung desa dan juga di bawah flat bandar setiap kali dia diadakan sambutannya cukup baik dan dengan itu saya harap dengan peningkatan bajet bolehlah kita buatkan jualan ramah lebih kerap lagi butiran 20400 isu penguatkuasaan minggu lepas ada satu berita di mana persatuan restoran Mamak Johor dia umum naikkan harga pada tahun depan tetapi nasib baik semalam saya juga baca kenyataan daripada persatuan restoran Mamak Malaysia yang telah bagi aku janji tidak akan naik harga selepas KPDN keluarkan notis di bawah akta kawalan harga dan anti pencatutan 2010 saya nak membawa perhatian kepada menteri kadang-kadang banyak bisnes di luar dia suka naik harga sewenang itu saja saya masih ingat bila kerajaan mulakan penyesaran diesel juga persatuan bas sekolah pun nak naik tambang padahal mereka ada dan telah menikmati subsidi kerajaan RM188 sejak dulu lagi nasib baik itu pun ditangani dengan baik tapi saya harap menteri boleh perhatikan isu-isu ini supaya hak pengguna sedasa dibela baru-baru ini juga saya ingin membawa perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini telah didapati hospital swasta dan syarikat insuran juga telah mula naikkan harga mereka bagi saya ini amat memudaratkan rakyat kerana bila kos di hospital swasta naik maka satu golongan M40 atau middle class yang selama ini mungkin pergi ke hospital swasta kini sebab kos naik mungkin mereka akan terpaksa pergi ke hospital awam sebab tidak lagi mampu untuk pergi ke hospital swasta ini tentunya akan overload dengan izin hospital awam kita ini yang kini pun sudah penuh dengan pesakit pesakit bagi saya ini adalah satu isu yang sangat penting sebab akses kepada kesihatan ini adalah hak asas kepada semua lapisan rakyat Malaysia maka saya harap kerajaan kena peka kepada industri-industri yang naik harga tanpa apa-apa alasan yang kukuh sebab akhirnya rakyat akan mendapat kesan saya mohon pencerahan daripada kementerian apakah usaha penguasaan KPTN untuk memastikan kos sara hidup dan hak rakyat jelata sentiasa dibela dan tidak diganggu oleh mereka yang tidak beramana butiran 40800 saya juga ada nampak tahun ini ada penurunan budget untuk kempen beli barangan Malaysia saya agak tekilan kenapa ada penurunan bukankah kita patut menggalak orang ramai untuk memberi barangan buatan Malaysia khususnya makanan dan minuman sekiranya lebih ramai rakyat Malaysia guna produk Malaysia makalah kita boleh kurangkan juga barang-barang import dan ini secara tidak langsung akan mengukuhkan ringgit Malaysia apalagi produk Malaysia juga berkualiti dan kemungkinan besar lebih murah berbanding dengan produk import di samping itu juga penggunaan meluas produk Malaysia tentu akan membantu bisnes atau ekonomi usahawan orang tentapatan tengoklah di negara jiran kita di Thailand dan Indonesia pergi tengok pasar raya mereka di Indonesia hampir semua barang mereka adalah produk lokal dan di Indonesia nak cari Coca-Cola pun susah sebab ada jenama sendiri dan mereka memang ada usaha untuk promote produk tempatan kepada pelancong tapi nampaknya di Malaysia ini agak kurang sikit haraplah kita boleh pertingkatkan usaha untuk promokkan produk buatan jenama Malaysia air sekali butiran 201 pengkawal selian barang kawalan dan sasdi saya ingin ucapkan taniah atas kejayaan program kempen yang dilancarkan oleh KPTN iaitu kempen Jom Kosong Gula cukup berjaya dan bermakna malah Tan Sri Speaker pun telah lancarkan di Parlimen tiap-tiap hari Rabu kita Zero Sugar maka saya harap kementerian bolehlah kita panjangkan program kempen ini pertama kita mulakan kepada kafeteria semua hospital dan klinik kerajaan supaya di sana kafeteria dia juga tidak boleh ada gula pada hari-hari tertentu selepas itu kita teruskan lagi pastikan kantin dan kafeteria bangunan agensi kerajaan pula juga perlu adakan kempen Jom Kosong Gula ini saya cukup yakin kalaulah kerajaan boleh mulakan dan contoh melalui tauladan itu saya rasa pihak swasta juga akan turut menyokong kempen yang cukup bermakna ini demi kesihatan rakyat jelata dengan itu saya harap menteri boleh beri pencerahan kongsikan hala tuju kempen Jom Kosong ini dan akan pergi ke mana dengan itu sekian terima kasih Tansuri Speaker baik terima kasih saya jemput Baram terima kasih Tansuri Speaker saya ingin memulakan perbahasan ini dengan menyentuh perkara kosong dua kosong 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 berkenaan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri khususnya berkenaan dengan butiran kosong dua kosong satu ratus iaitu pengawalan pengawal seliaan barang kawalan dan subsidi dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian berkenaan dengan satu isu iaitu berkenaan dengan portable container system ini saya ingin bertanya dengan kementerian sama ada berapa banyak portable container system ini yang kita ada khususnya di kawasan luar bandar dan di kawasan barang khususnya dan yang kedua berkenaan dengan ini kalau belum ada di kawasan perdalaman saya percaya bahwa portable container system ini adalah satu kaedah yang baik untuk kita semua sebab ini bagi saya akan menjimatkan ataupun memudahkan lagi transporter untuk barang-barang subsidi ini jadi saya mohon supaya portable container system ini diperbanyakkan khususnya di kawasan luar bandar dan di barang khususnya lagi yang kedua ialah berkenaan dengan kosong butiran butiran kosong 2 kosong 2 ratus iaitu perdagangan pengedaran dan perancangan ini saya nak bertanya dengan pihak kementerian berkenaan dengan keteria ataupun standard-standard yang ditetapkan untuk kita menentukan berapa sama ada kawasan itu layak untuk ditubuhkan satu point of sale ataupun POS ini sebab saya percaya di kawasan luar bandar di mana keadaan dia sentiasa berubah dan lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman khususnya di kawasan saya sendiri di mana pada masa ini pengangkutan ke kawasan pedalaman ini adalah satu masalah yang besar dan saya mohon supaya di mana perlu point of sale ini ditubuhkan mengikut keadaan yang yang sentiasa berubah ini yang seterusnya ialah berkenaan dengan butiran penguat keuasaan iaitu 020400 saya nak gabungkan ini berkenaan dengan penguat keuasaan ini berkenaan dengan butiran 040400 040500 dan juga 040600 ini ini adalah saya rasa di kawasan pendalaman di mana pengangkutan pengangkutan yang yang mengantar bahan-bahan subsidi ini mereka kadang-kadang kita pergi ke kawasan itu mereka kata subsidi minyak dah habis ataupun barang-barang ini tak ada jadi apakah kaedah apatau pun mekanisme yang digunapakai oleh pihak kementerian untuk mempastikan supaya bekalan-bekalan bahan-bahan keperluan yang asas begini tetap ada setiap masa ini sebab saya sendiri pun Tansuri Speaker bila saya nak minta mau gunakan minyak subsidi di kawasan pendalaman dulu mereka mengatakan bahawa bekalan sudah habis ini jadi inilah saya rasa perlu kita tengok supaya masalah-masalah macam ini ataupun kekurangan-kekurangan bekalan macam ini tidak berulang lagi di kawasan pendalaman sebab saya percaya dengan keadaan yang kita ada sekarang untuk kita mendapatkan ini juga adalah sejajar dengan hajat kementerian untuk menjaga seharus hidup mereka di kawasan pendalaman ini dan saya juga nak bertanya dengan pihak kementerian sebab pengangkutan ataupun kontraktor-kontraktor yang terlibat dengan pengangkutan barang subsidi ini mereka seolah-olah menetapkan harga subsidi pengangkutan ini mengikut cara mereka sendiri kadang-kadang kita dengar bahawa di kawasan pendalaman ada pihak-pihak orang kampung yang mereka mohon untuk mengantar barang subsidi ini mereka mengatakan bahawa kadar bayaran itu adalah begitu rendah sekali jadi saya minta supaya pihak kementerian dapat mengambil kira-kira dengan perkara-perkara macam ini dan juga terlibat untuk menentukan kadar bayaran tambang untuk mengantar barang subsidi ke kawasan pendalaman itu saja dan terima kasih Tansri Speaker baik terima kasih saya nyempuh Masjid Tanah terima kasih Tansri Pengurusi Masjid Tanah ambil peluang ini untuk menyebut butiran 010900 yang bernilai 226 juta iaitu di bawah pembangunan perdagangan dalam negeri juga di bawah butiran 02000 020400 yang mana Masjid Tanah melihat bahawa terdapat usaha-usaha yang baik ditunjukkan oleh KPDN negeri-negeri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam memberikan pendedahan dan juga menguatkuasaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam TikTok KPDN KK Melaka KPDN Melaka yang mana kalau semua nak tahu hampir followers mereka hampir 700 ribu dan diikuti oleh KPDN perak 653 ribu ini satu jumlah yang cukup banyak sekali dan sekaligus ia memberikan satu cerminan yang baik kepada usaha oleh pihak kementerian dalam membentras perkara-perkara yang tidak patut dalam seolah petah lagi dewasa ini terlalu banyak pihak yang mengambil kesempatan dalam waktu rakyat Malaysia di kesempitan jadi saya ingin bertanya kepada kementerian adakah pihak kementerian ada memberikan insentif tambahan kepada usaha-usaha yang baik dibuatkan oleh KPDN negeri-negeri ini dan yang keduanya sejauh mana pemantauan yang dibuat bagi konten-konten terutama sekali dalam sosial media ini dibuat agaknya ia masih lagi menjaga sensitiviti ianya terkawal dan tidak menyalahi undang-undang dan kita tahu saya tengok dalam apa ada mereka yang turut terlibat dalam sebuan dan sebagainya mereka sangat excited dan komen-komen ditunjukkan oleh Rakyat Malaysia juga baik dan seterusnya saya ingin menyentuh butiran 04800 itu kempen beli barangan buatan Malaysia yang kita tengok jumlahnya cukup sedikit RM10 juta yang cukup ke untuk kita membuat satu kempen beli barangan buatan Malaysia dan hari ini ianya macam tidak ada bunyi pun begitu senyap tak seumpama yang pada yang lepas kempen buatan Malaysia ini patut kita meriahkan kerana banyak buatan Malaysia yang patut kita pamirkan yang patut kita promosikan dan patut kita persembahkan terutama sekali apabila Malaysia ingin menjadi tuan rumah untuk AIPAR akan datang dan juga banyak lagi menjadi tuan rumah yang bagi negara-negara lain dan juga tahun melawat Malaysia jadi saya ingin bertanya dalam dewasa ini juga banyak dibanjiri dengan barang-barangan luar negara yang boleh didapati dengan mudah daripada Shopee Lazada Temu TikTok dan sebagainya jadi saya harap ianya sepatutnya ditambah lagi dan sebagaimana dengan kombinasi ataupun sinergi dengan pihak Kementerian Kuskop dalam kita nak memberikan kempen buatan Malaysia ini dengan lebih baik dan seterusnya saya ingin menyentuh pada butiran 040-900 iaitu Inisiatif Payur Rahmah dan saya ingin menyentuh mengenai menu rahmah dan saya ucapkan taniah kepada Yang Bumat Menteri baru-baru ini mengakui bahawa peniaga yang tidak berupaya meneruskan penyediaan menu rahmah susulan menghadapi peningkatan kos dalam beberapa pemimpin kerajaan menafikan dan banyak berdalih dalam isu kenaikan kos sehara hidup ini Menteri KPDN sendiri mengakui dan bahawa itu merupakan satu tindakan yang berani dijunjukkan oleh Yang Bumat Menteri Nampaknya apa yang diramaikan oleh pihak pembangkang sejak awal Inisiatif Medur Rahmah ini diperkenalkan akhirnya benar-benar terjadi yang mana ia tidak akan dapat bertahan lama kerana konsep kerajaan meletakkan beban kepada peniaga untuk menawarkan menu pada harga murah sedangkan berhadapan dengan kos pengeluaran yang tinggi dengan kenyataan Menteri ini saya ingin bertanya apa yang terjadi kepada inisiatif kad diskaun khas menu rahmah inisiatif bersama enam pasaraya iaitu A.Yon Bing Maiden NSK Giant Lotus dan juga AccountSafe selaku rakan strategik KPDN yang menawarkan diskaun sehingga 40% bagi pembelian barangan keperluan perniagaan untuk perniagaan ini adakah ianya diteruskan ataupun tidak diteruskan lagi dan saya juga ingin mohon Menteri memberi penjelasan bagaimana menu rahmah ini mahu diteruskan dengan memberikan keutamaan kepada rakyat secara bersasar kerana isu kos sara hidup ini bukan hanya dialami di lokasi-lokasi tetapi di seluruh negara dan saya juga ingin bertanya mengenai inisiatif inisiatif jualan rahmah perkara yang paling ketara sekali yang kita dapat lihat dalam jualan rahmah ini ialah beras tempatan yang hanya boleh didapati di jualan rahmah tetapi pasaraya rakyat tak jumpa pun beras tempatan yang murah ini sebagaimana yang dijawab oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan sebelum ini bahawa beras tempatan memang mudah didapati di jualan rahmah kerana ianya tuntutan kerajaan dan saya kira ianya satu jawapan yang tidak bertanggungjawab dan soalan saya kepada BKPNKK bagaimana memantau soal bekalan beras ini supaya pengeluar tidak hanya memenuhi keperluan atau permintaan untuk jualan rahmah tetapi juga memastikan beras tempatan ini boleh dibeli di pasaran pada harga berpatutan itu saja itu saja terima kasih baik terima kasih saya jumpa saya jemput Kuala Kerai Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Tan Sri Pengurusi saya mengambil kesempatan untuk mengalukan guru dan juga pelajar daripada SMK Seri Gunung Bacuk, Kelantan terima kasih Tan Sri kerana memberi peluang kepada Kuala Kerai mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat nyata kuasa Kementerian Perdangan dan Negeri dan Kauhsara Hidup saya merujuk kepada butiran 020100 pengawal selian barang kawalan dan subsidi ada dua isu sini pertama ialah subsidi minyak paket soalan saya ialah apakah hasil kajian kerajaan terhadap mekanisme kawalan untuk memantau dan menjejaki rantaian pengedaran minyak masak bersubsidi di setiap rantaian bekalan sejauh mana keusaha pernah membaikan KPDN terhadap sistem Ecos yang sedia ada khususnya dalam aspek pemantauan membabitkan minyak masak paket dari peringkat penghilang sehingga peruncit serta keberkesanan sistem ini dalam mengenal pasti golongan isi rumah yang menerima agihan dan juga pengusaha mikro adakah kementerian sedar bahawa minyak masak paket tiada di pasaran sekarang adakah betul ianya kehabisan stok atau disorok oleh pihak yang tertentu bagi menjual dengan harga yang lebih tinggi ataupun sebenarnya apa masalah yang boleh dijelaskan oleh pihak menteri saya difahamkan terdapat peruncit yang meletakkan syarat untuk membelinya perlu bersekali dengan bahan lain sama ada beli gula tepung bau dah dapat minyak paket jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Mohamad dalam isu ini yang kedua berkaitan perunturan yang sama ialah subsidi RON95 dalam dua persoalan yang saya bangkitkan kepada Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan saya nak sambung di sini ialah persoalan saya yang sama hampir sama iaitu berapakah sesi libat urus atau rundingan yang telah diadakan setakat ini dengan pemegang taruh ekoran daripada laporan bahawa tiada rundingan dengan wakil pengusaha sesi minyak berhubung mekanisme penggunaan MyCard bagi subsidi RON95 sebagaimana laporan daripada Sini Harian kenyataan daripada pihak persatuan pengusaha sesi minyak Bumi Putera Malaysia baru hari ini mengenai keadaan perlaksanaan rollout subsidi RON95 bagaimana sistem semakan silang kelayakan akan dibuat oleh sesi sesi minyak mengambil kira cabaran penggunaan MyCard yang berpotensi merumitkan operasi sesi minyak dan pengguna itu belum lagi dikira MyCard yang rosak chipnya jika sistem 2-tier pricing diwujudkan adakah akan ada dua pump yang berbeza harga adakah wujud kota tertentu untuk mengisi minyak bagi mereka yang layak dan sekiranya ada dari kalangan individu atau isi rumah bukan T15 yang tercici dari persistem ini apakah tindakan kerajaan untuk melayakkan mereka menerima subsidi RON95 bagaimana kerajaan memastikan mekanisme ini benar-benar praktikal untuk penduduk di kawasan luar bandar terutama apabila berdepan akses internet yang terhad atau jika berlakunya kerosakan sistem butiran yang kedua 020400 Tansri Pengurusi ialah berkaitan dengan penguatkuasaan iaitu saya nak sebut di sini berkaitan penyeludupan karkas babi baru-baru ini akhbar arus perdana harian metro mendedahkan kewujudan sindiket penyeludupan karkas babi menerusi laporan bersiri itu sindiket penyeludupan didakwa membawa masuk ke negara ini melalui takbay sungai Golok dan juga Bukita di Thailand kesempatan Malaysia di Kelantan malah ianya turut didakwa mencampur karkas babi dan ayam dalam perkenaan yang sama yang bermakta Tansri Pengurusi Kelantan berada di sempadan jangan pula ada yang mengatakan penyeludupan ini untuk orang Kelantan sebagaimana ada yang mendakwa sebelum ini penyeludupan dadah ini untuk orang Kelantan Kelantan berada di sempadan sudah pasti lalu utama untuk mereka-mereka yang terlibat dengan penyeludupan ini termasuklah berah dan sebagainya jadi soalan saya Tansri Pengurusi sehingga kini adakah berlaku tangkapan oleh pihak berkuasa jika ada berapa banyak tangkapan yang telah dilakukan dan bagaimana aktiviti ini boleh terus berlaku adakah wujud elemen rasuah jika wujud elemen rasuah adakah SPRM mengesan perkara ini dan sejauh manakah kerajaan serius menangani aktiviti penyeludupan kakas babi ini kerana ianya bakal mengundang pelbagai penyakit seperti demam babi Afrika ataupun African Swine Fever ESF kita bimbang ianya akan menular jika tidak ditangani dengan segera satu operasi bersepadu bagi mengenali dalam di sebalik penyeludupan perlu dilakukan Tansri Pengurusi dalam isu butiran yang sama ialah penyeludupan DC dan RON95 sejauh manakah tindakan pengesanan pihak KPDN terhadap usaha pemantauan kadar jualan DC dan RON95 di sesi minyak serta langkah susulan yang diambil apakah terdapat peningkatan ketara dari segi penyeludupan bahan api RON95 ekoran langkah penyeludupan subsidi disil dan berapakah jumlah kerugian yang terlibat apakah langkah proaktif kementerian ekoran tinjauan bernama baru-baru ini yang mendapati puluhan gerai di sungai Golok menjual minyak dan disil subsidi dengan harga sekitar 28 baht ataupun RM3.64 untuk satu liter sebotol sehingga 250 baht ataupun RM32.50 untuk tong 9 liter isu penguasaan terhadap penyeludupan inilah yang pernah dipanggil oleh kami sebelum ini sebelum penyiasanan disil berlaku kerana alasan pihak kerajaan penyiasanan subsidi disil waktu itu bagi menghalang penyeludupan nah sekarang penyeludupan masih berluasa isu sindiket penyeludupan bernilai 400 juta yang berlaku di Sibu pada bulan Ogos yang lalu amat serius dan perlu dijaki lagi sehingga ke akurumi yang terakhir Tanseri Pengurusi Butinai Sama adakah KPDN dapat menapasti syarikat yang telah menyalahguna kad flit bagi tujuan pembelian bahan api bersubsidi jika ada berapakah syarikat terlebat serta tindakan pembatalan kad flit sejak ini bagaimana dengan tindakan yang diambil terhadap pemandu kereta asing yang didapati menyalahguna pelit Malaysia dengan mengisi RON95 terima kasih Tanseri Pengurusi baik terima kasih saya jemput Sri Gading Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Tanseri Pengurusi 040900 Inisiatif Payung Rahmah B25 kalau dilihatkan pada awal tahun ini 81% responden menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan program Payung Rahmah ini satu indikator positif kepada kerajaan apatah lagi apabila belanjawan pada tahun hadapan akan ditambah daripada 200 kepada 300 juta ringgit apa yang dapat Sri Gading perhatikan tentang pembeli-pembeli ataupun yang datang dalam program Payung Rahmah dalam Parlimen Sri Gading di mana kalau kita dapat lihat yang datang itu adalah memang betul-betul orang yang dianggap sebagai B40 saya pernah menyatakan kepada beberapa rakan yang ada kebun lebih daripada 10 heka daripada kalangan guru-guru yang berpendapatan lebih daripada 5-6 ribu saya tanya saya tanya awak tak pergi dia kata malu lah Wabi sebab apa malu yang begitu orang yang sepatutnya pergi beli ini satu gambaran yang jelas kepada kita bahawa Payung Rahmah ini sangat bermakna kepada mereka yang memerlukannya taniah kepada kerajaan cuma yang penting kepada pandangan serikading bagaimana kita sebagai ahli parlimen untuk memastikan kehadiran itu adalah merupakan memang mereka yang memerlukannya yang kedua berkaitan dengan minur rahmah seperti mana ramai dikelengarakan yang telah sebut kenapa dia tren macam terhenti dan apakah sokongan daripada kementerian ataupun kerajaan untuk memastikan bahawa payung apa ini menu rahmah ini dapat diteruskan supaya rakyat yang berada yang dipanggil B40 ini dapat menikmati makanan-makanan yang berzat ataupun yang baik daripada pengeluar-pengeluar yang ada nama yang ternama yang kedua berkaitan dengan 0408 00 berkaitan dengan beli barangan Malaysia ini juga satu perkara yang dipersoalkan ramai dikelenggarakan kenapa peruntukan ataupun pengurangan peruntukan ini walaupun nampak sedikit 2 juta tetapi seolah-olahnya macam mengurangkan aktiviti promosi untuk barangan kita sendiri sedangkan rakyat yang berkaitan dengan PKS ataupun yang memerlukan yang bergantung kepada kempen daripada pihak kerajaan rasanya mereka akan tertekan kecuali apa yang dicadangkan di sini adalah kempen melalui digitalisasi kalau ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh kementerian saya yakin dan percaya pihak yang kekurangan ataupun dapat kurang promosi ini dapat dilaksanakan dengan baik begitu juga dengan kerjasama strategik segala mencadangkan supaya pihak kerajaan dapat menjalinkan kerjasama dengan pasar-pasar raya yang besar ataupun platform digital seperti Sopi dan juga Lazada supaya barang-barang bukan saja diimport daripada luar yang murah tetapi juga dapat menggunakan daripada pengusaha-pengusaha kecil daripada syarikat yang ada di dalam Malaysia yang ketiga Tansiri Pengurusi adalah berkaitan dengan 040 program skim penstabilan harga minyak masak pada 12 hari bulan 11 baru saja beberapa hari yang lalu berita tentang KPDN Kelantan akui minyak masak paling 76 minit tanpa henti 76 minit non-stop Transparent and concise Paparan komprehensif ringkas dan padat Saksikan Kanta 744 744 malam Berita Perdana 8 malam Malaysia July 8 30 PM Assalamualaikum Salam Malaysia Madani Parlimen Semasa bersama saya Awatif Ezzah Pembangunan semula sekolah daif hampir 70% siap daripada lebih seribu projek yang diluluskan perinciannya langsung ke lobi Parlimen bersama Muhammad Najib Masho Silakan Ya Awatif sebanyak 724 daripada 1,076 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif yang mendalam belanja sehingga 8.514 bilion ringgit telah siap di seluruh negara manakala baki 180 projek masih lagi dalam fasa pembinaan dan 172 projek dalam fasa prabina menurut timbalan menteri pendidikan wang kahwah ia merupakan salah satu inisiatif di bawah bita ramadhani yang dipacu di bawah pasukan petugas khas reformasi sektor awam star antara tindakan adalah untuk memperkasakan dan memantapkan pelaksanaan projek adalah seperti transformasi prosedur pelaksanaan projek sebagai contoh penubuhan jatankuasa pemandu dan teknikal pembangunan semula bangunan daif di sekolah bagi memantau pelaksanaan dan status projek dan juga untuk memendekkan tempoh proses daripada 147 hari kepada 47 hari penurunan kuasa NOC agihan siling tahunan kepada KSU urusan tanah dipembudahkan dan juga penambahbaikan dari segi urusan runtingan 20 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Dalam pada itu program penyenggaraan dan pembaikan sekolah akan diteruskan secara berkala dan berpanjangan Pindaan Akta Pencegahan Jenayah 1959 POCA dibentangkan pada sidang Parlimen akan datang Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasar berkata Kementerian sudah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan beberapa pemegang taruh berkaitan Sementara itu cadangan pindaan dibentangkan dan diluluskan mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Desember 2023 Selepas beberapa sesi pembincangan dan mesyuarat KDN akan sekali lagi mengadakan sesi dibat urus bersama Menteri-Menteri berkaitan dalam masa terdekat bagi kita bincangkan cadangan alternatif pindaan POCA yang baru sekiranya sesi libat urus ini dapat respon positif pindaan POCA dirancang untuk dibentang di Dewan yang mulia ini pada mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-15 Pindaan dibuat susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada April 2022 bahawa Seksyen 4 dan 15 B akta tersebut bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan susulan arahan penangguhan terhadap semua tangkapan di bawah POCA yang berkuatkuasa pada 28 April 2022 terhadap peningkatan kes melibatkan jenayah kekerasan jenayah harta benda dan narkotik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mewujudkan fungsi notifikasi pemakluman tarikh tamat tempoh lesin kenderaan motor LKM dalam aplikasi MyJPJ Menterinya Antoni Luk memaklumkan aplikasi MyJPJ dipertingkat dari semasa ke semasa bagi penyampaian perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai Antara penambahbaikan terkini yang dilaksanakan adalah pengendalan fungsi pembaharuan lesin kenderaan motor dan pembaharuan lesin memandu yang telah dibuka kepada orang awam sejak 1 Februari 2024 Fungsi kongsi LKM terus diperkenalkan kepada orang ramai perintitan aduan yang diterima berkaitan penggunaan kereta milik orang lain kini pemilik boleh berkongsi LKM dengan adik keluarga ataupun individu yang berkenaan iaitu saja perkembangan semasa langsung dari Parlimen kita kembali ke Angkasa Puri terima kasih Najib sekian Parlimen Semasa dari Sungai Kesegara Palestine Pasir Merdeka Assalamualaikum Salam Malaysia Madani Terima kasih kerana saya harap ada tindakan susulan daripada Kementerian untuk mengambil tindakan terhadap pemandu kereta itu sendiri dan yang terakhir saya apakah pihak Kementerian telah mengkaji semula had pembelian diesel menggunakan tong di stesen minyak memandangkan harga diesel telah diapungkan had pembelian sekarang hanya 20 liter saja harap pihak KPDN akan meningkatkan lagi pembelian ini bagi memudahkan para pengguna untuk mendapatkan bekalan sekian terima kasih terima kasih yang berhormat badan rengas saya jumput yang berhormat Kota Melaka terima kasih Puan Pengurusi saya merujuk kepada butiran 040 400 program skim penstabilan harga minyak masak seperti yang kita maklum tahun lepas sahaja kerajaan telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 1.3 bilion untuk subsidi minyak masak dan wang ini adalah untuk penyediaan sebanyak 60 ribu metric ton satu bulan artinya satu bulan kita boleh sediakan minyak masak subsidi sebanyak 60 juta paket satu paket satu kilo kalau kita lihat kepada bilangan penduduk rakyat Malaysia populasinya lebih kurang 35 juta artinya hampir setiap rakyat diperuntukkan dua paket minyak masak artinya satu bulan satu rakyat boleh makan minyak masak dua kilo yang ada yang ada subsidi minyak masak subsidi akan tetapi di luar sana kita boleh lihat masih lagi menghadapi masalah kekurangan minyak masak subsidi ini beberapa punca yang boleh kita lihat yang pertama yang saya lihat ialah masalah penyeluduk yang begitu serius yang berlaku kita pergi ke selatan thai mudah saja kita boleh lihat minyak masak subsidi paket satu kilo boleh dijual di mana-mana kita boleh lambat pergi ke Indonesia juga sama kenapa itu berlaku penyeludupan ya sempadan thai selatan thai mereka dengan mudah dapat Indonesia mereka melalui saluran air laut ya daripada Johor menyeludup pergi ke Indonesia ini yang berlaku hari ini dan kita harap supaya kementerian bekerjasama dengan custom untuk tangkap semua sindiket-sindiket penyeludupan ini kenapa tiada tindakan yang tegas yang berkesan diambil adakah kerana di belakang sindiket penyeludupan ini adalah ada satu kuasa besar sehingga kita tidak berani nak sentuh sindiket ini sebab sindiket ini penyeludupan ini saya anggap mereka adalah penjual negara penkhianat kepada negara ini adalah wang yang diperuntukkan untuk rakyat kita mereka yang terkandung dalam B40 tetapi kalau kita lihat kita boleh sediakan 60 juta paket minyak artinya daripada T20 M40 B40 semuanya sepatutnya dapat tetapi hari ini kita lihat sistem ini sudah gagal kementerian balangkali akan kata mereka ada penguatkuasaan tapi saya lihat penguatkuasaan itu sudah gagal kementerian akan kata mereka ada satu sistem rekod di mana mereka akan buat rekod kalau mereka ada buat rekod kenapa ini masih lagi berlaku kenapa pergi ke shopping pergi ke kedai runcit masih lagi hadapi masalah ini sebab itu saya lihat di sini sudah tiba masanya kita kaji semula struktur ini ya di luar sana saya lihat hari ini mereka kata mereka adakan satu sistem rekod kedai runcit juga perlu buat rekod tetapi kita juga harus ingat kedai runcit yang kecil-kecil di kampung kalau nak suruh mereka buat rekod itu juga satu masalah bagi mereka sehingga ada kedai runcit akhirnya menganggap keputusan mereka tak mau jual minyak masak sebab untung sedikit tetapi risiko yang tinggi kerana perlu buat rekod tetapi kenapa kementerian perlukan mereka buat rekod kononnya kerana nak kawal mana perginya minyak masak ini tetapi kita semua tahu dalam surat khabar juga sudah banyak kali sudah siarkan di selatan Thai boleh nampak minyak masak daripada Malaysia yang bersubsidi ini dijual dengan begitu saja jadi dalam hal ini saya rasa dia sudah tiba masanya kita perlu lihat apakah kaedah yang boleh kita gunakan supaya kita dapat mengatasi masalah ini ya puan pengerusi minyak masak bersubsidi kita jual dengan harga RM2.50 di pasaran sana di luar sana kalau tanpa subsidi minyak masak kita jual lebih kurang RM6 satu kilo artinya kita boleh lihat perbezaan dia RM2.50 dengan RM6 perbezaannya RM3.50 sebab itu banyak ketirisan berlaku penyelurupan dan juga ada ya kilang yang pack minyak masak ini yang tidak bertanggungjawab mereka dapat subsidi minyak subsidi tetapi mereka pack sebagai minyak yang tidak ada subsidi dengan jual dengan harga dengan harga yang mahal jadi ini juga adalah salah satu sebabnya kenapa di pasaran sana susah untuk dapat minyak masak subsidi jadi saya harap supaya kementerian boleh tumpukan kepada masalah lain sebab ini sudah jadi satu senjata kepada pihak pembangkang untuk kritik kerajaan padahal kerajaan ada niat baik peruntukkan 1.3 bilion nak bantu rakyat tetapi akhirnya matlamat tidak tercapai kerana sekumpulan kecil orang yang menkhianat negara ini menyeludup keluar minyak masak ini terima kasih Puan Pengurusi terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka saya cemput Yang Berhormat Jelebu Puan Pengurusi terima kasih kerana memberi peluang sekali lagi kepada Jelebu untuk terus serta di dalam perbahasan di bawah Kementerian ini saya ingin menyentuh Kepala B25 020600 Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC peruntukkan 12 juta perkara pertama yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan dengan Suruhanjaya Persaingan Malaysia Suruhanjaya ini walaupun jarang disebut oleh rakyat tetapi mempunyai peranan yang sangat penting terutamanya di dalam soal yang berkaitan dengan pencatutan yang berkaitan dengan rakyat dengan berteraskan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 MyCC sepatutnya memainkan peranan untuk mengawal selia persaingan pasaran mengelakkan wujudnya kartel dan memastikan kepentingan perniagaan pengguna dan ekonomi dilindungi namun begitu terdapat beberapa pandangan Puan Pengusi terutamanya people's opinion pandangan ramai yang melihat MyCC ini satu Suruhanjaya yang bersifat Draconian yang mana tidak ada sebarang mekanisme semak dan imbang ataupun check and balance dengan izin kerana keseluruhan sesihatan dan keputusan seterayuan atau representasi akan dibuat oleh MyCC sendiri MyCC juga dilihat sering membuat kenyataan media terhadap cadangan keputusan yang mana cadangan keputusan tersebut bukan lagi dianggap sebagai satu kesalahan ini akan jepedas dengan izin kepada pihak yang tertentu dan pihak yang telah disenaraikan apatah lagi apabila disenaraikan di media-media umum adakah perkara ini seperti biasa ataupun amalan biasa di dalam ruang lingkup MyCC itu sendiri kita ambil contoh Puan Purusi saya mengambil contoh Suruhanjaya lain yang bersifat seperti MyCC iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM SPRM mempunyai mekanisme semak dan imbang seperti pembentukan lembaga penyiasat penjagaan rasuah LPPR pembentukan lembaga penyiasat rasuah jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR dan jawatan kuasa aduan JKA yang dibuat melalui peruntukkan undang-undang manakala pembentukan panel penilaian operasi PPO serta panel perundingan dan penjagaan rasuah dibuat secara pentadbiran persoalan saya kepada pihak kementerian ialah bagaimana pula dengan MyCC siapa atau pihak mana yang memantau dan menjadi semak imbang terhadap sebarang siasatan dan keputusan yang dibuat oleh MyCC adakah pihak kementerian dirujuk terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan saya merasakan dan mencadangkan supaya perlu wujud semak imbang yang lebih baik dan lebih jelas untuk MyCC ini di dalam melaksanakan fungsi-fungsi tugasnya MyCC ini sering berhadapan dengan katel yang mengawal rantaian bekalan barangan di pasaran dan kita perlu akui berhadapan dengan katel ini bukanlah satu tugas dan amanah yang mudah saya mohon YB Menteri senaraikan sukses story MyCC ini di dalam menyelesaikan isu katel yang membelenggu pasaran negara sejak puluhan tahun yang lalu kepala kedua ataupun perkara kedua Puan Pengusi B25-050600 emulumen pegawai pemantau harga ataupun PPH peruntukkan 41 juta antara persoalan yang sering ditimbulkan oleh rakyat jika bercakap soal harga barang di mana penguatkuasa yang memantau harga barang jika kita lihat kepada peruntukkan emulumen yang diberikan saya buat average calculation dengan izin kalau satu pegawai pemantau harga diberikan gaji RM3,000 sebulan maka sekitar RM1,200 ke RM1,500 pegawai yang boleh dilantik berapa jumlah sebenar pegawai pemantau harga ini di seluruh negara adakah mereka ini berada di setiap parlimen setiap daerah atau setiap dun dan bagaimanakah pecahan pegawai ini dibuat satu ketika dulu Puan Pengusi kerajaan ada mewujudkan satu cabang kerjasama antara kementerian dan juga rakyat untuk sama-sama memantau dan menyelia soal yang berkaitan dengan harga barang melalui Friends of KPDN HEP waktu itu saya mohon pencerahan daripada pihak kementerian apa sebenarnya kaedah terbaik yang boleh digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aduan berkenaan dengan harga barang yang semakin haris semakin tinggi apakah SOP yang digunakan oleh pihak kementerian di dalam mengambil tindakan selepas menerima aduan adakah memadai tindakan diambil hanya dengan satu aduan atau perlu mencapai jumlah tertentu terhadap primis yang sama barulah tindakan susulan akan diambil kerajaan berdepan dengan cabaran yang besar Puan Pengusi di dalam meyakinkan rakyat bahawa penguatkuasa KPDN ini benar-benar serius di dalam mengawal harga barang terutamanya bagi kawasan luar bandar sesuatu harus dilakukan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan kita sudah ada akta anti pencatutan sejak tahun 2011 lagi tetapi kenaikan harga barang yang melampau dan wujud elemen pencetutan tetap juga berlaku adakah pihak kementerian melihat sebarang keperluan untuk akta ini diperkemaskan lagi bersesuaian dengan keadaan semasa terima kasih Puan Berusi terima kasih Yang Berhormat Jalabu saya cemput Yang Berhormat Pokok Sena Assalamualaikum dan salam sejahtera saya merujuk kepada butiran 020100 pengawal seliaan barang kawalan dan subsidi baru-baru ini pihak kementerian telah membentangkan beberapa statistik mengenai kes-kes penyeludupan serta tindakan yang dikenakan terhadap 25 buah syarikat pembungkusan semula minyak masak berpaket di atas kesalahan-kesalahan tertentu begitu juga serbuan kes sorok minyak masak yang bernilai kira-kira 15 juta yang berlaku di Kajang Selangor isu utamanya ialah apakah jalan keluar terhadap perkara ini apa perancangan strategik kementerian selain soal penguatkuasaan serta pengesanan sistem skim penstabilan harga minyak masak dimana permasalahan akar yang masih tidak ditangani di peringkat kementerian bagi mengatasi masalah terhadap syarikat-syarikat yang diberikan kuota pemungkusan semula minyak masak bersubsidi ini jadi saya mohon kementerian untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut berkaitan dengan isu ini butiran 020600 Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai peruntukkan di bawah MyCC sebagaimana yang dibangkitkan oleh rakan-rakan yang lain ini kerana dalam poin pelanjawan dimaklumkan bahawa peruntukkan yang disalurkan kepada MyCC bagi mengekang aktiviti katel pakatan harga dan monopoli adalah 27 juta tetapi dalam peruntukkan yang tertera ini hanya 12 juta jadi persoalannya adakah ia termasuk dalam kementerian yang lain dan bagaimana peruntukkan tersebut boleh mencukupkan jumlah yang dibentangkan dalam belanjawan iaitu 27 juta dalam putiran yang sama saya juga ingin mengetahui sektor-sektor yang menjadi sasaran di pihak MyCC dalam usaha mengatasi isu katel pakatan harga monopoli dan sebagainya ini sebelum ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah memaklumkan bahawa akan ada kerjasama dengan MyCC untuk melawan katel bagi industri padi dan beras sejauh mana kerjasama ini akan berlaku dan apakah ada kerjasama dengan kementerian lain bagi mengatasi isu katel ini Puan Pengurusi kadang-kadang kita nampak katel ini lebih berkuasa daripada kerajaan dan pihak penguatkuasa butiran butiran 030400 Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM saya melihat peruntukan di bawah tribunal tuntutan pengguna ini tidak mempunyai peningkatan meskipun kes-kes tuntutan di bawah tribunal semakin meningkat sebahari saya tidak pasti apakah pihak tribunal mempunyai cukup kaki tangan untuk mengawas selia kes demi kes yang semakin bertambah kemudian soal SOP dalam penyelesaian satu-satu kes yang dibawa ke pihak tribunal saya mendapat makluman ada kes yang masih belum dipanggil sebutan kes selepas lebih 6 bulan difilkan di pihak tribunal oleh itu dalam hal ini saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut mengenai apakah pihak TTPM meletakkan satu SOP bagi tempoh penyelesaian satu-satu kes yang difilkan berapa kes yang masih tertunggak lagi pada ketika ini seperkara lagi saya juga mohon supaya pihak kementerian menyenaraikan statistik kes-kes penipuan berdasarkan kategori yang sama sama ada melihat kategori sama ada melibatkan ia penipuan umrah agensi travel pelancongan pembelian emas dan sebagainya 040800 kempen beli barangan buatan Malaysia saya ingin bertanya mengenai kempen beli barangan buatan Malaysia ini sejauh manakah pelan strategi kementerian bagi memperhebatkan kempen ini bagi tahun hadapan dan bagaimana memastikan kempen ini digerakkan lebih agresif kepada rakyat tujuan jelas kita semua tahu iaitu bagi menggalakkan pengguna tempatan mencintai membeli dan menggunakan barangan buatan Malaysia ia juga dapat membantu pengeluar pengusaha produk tempatan saya juga ingin tahu bagaimana pula kempen ini dijalankan di luar negara agar produk tempatan dapat di eksport ke luar negara terima kasih Puan Pengurusi terima kasih Puan Pengurusi 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 Terima kasih.